Halo teman kajili-kajili, invasi militer Rusia di Ukraina telah memasuki minggu ke-7. Perang telah melewaskan ribuan orang, mengubah seluruh kota menjadi puing-puing dan membuat seperempat penduduk Ukraina kehilangan tempat tinggal di atas. Ketika dunia terguncang dari berbagai kehancuran mengerikan yang muncul dari kota buka di Ukraina, Amerika Serikat pada hari Rabu mengumumkan gelombang sanksi baru untuk memberikan kerogian ekonomi maksimum terhadap Rusia. Termasuk untuk kedua putri Presiden Vladimir Putin. Sanksi tersebut bertujuan untuk menghantam elit Rusia dan lembaga keuangannya, termasuk Seberbank Rusia yang memegang sepertiga dari total aset perbankan Rusia dan melarang orang Amerika melakukan investasi baru di Rusia. Langkah tersebut merupakan tanggapan atas apa yang dikatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai kejahatan perang yang direkukan oleh pasukan Rusia. Negara-negara yang bertanggung jawab harus bersatu untuk meminta pertanggung jawaban para pelaku ini dalam hal ini Rusia toh, dan bersama dengan sekutu dan mitra kami. Kami akan terus meningkatkan biaya ekonomi dan meningkatkan rasa sakit bagi Putin, kata Joe Biden. Dengan memotong bank-bank terbesar Rusia, Amerika Serikat secara dramatis meningkatkan goncangan keuangan di Rusia, kata para pejabat Amerika Serikat. Balas si Rusia. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Jelen, mengatakan kepada Komite DPR bahwa Amerika Serikat akan terus meningkatkan tekanan untuk memberikan efek yang maksimum terhadap Rusia dan untuk melindungi Amerika Serikat beserta mitranya dari kondisi kerugian ekonomi yang tidak semestinya. Peningkatan sanksi kepada Rusia diambil beberapa hari setelah penemuan warga sipil yang ditembak mati dari jarak dekat di kota Bukal di Ukraina ketika direbut kembali dari pasukan Rusia. Sementara itu Moskow membantah menargetkan warga sipil pada invasinya terhadap Ukraina. . . . . . . . . . We have to come together to hold these perpetrators accountable and together with our allies and our partners we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin. And our goal from the outset has been to impose maximum pain on Russia while to the best of our ability shielding the United States and our partners of undue economic. Thank you.